Untuk tahap pertama, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menjadi SKPD Pelayanan Publik Pertama yang mendapatkan layanan vaksinasi. Lebih kurang 60 orang petugas di Dispora Kota Padang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mendapatkan suntik vaksin COVID-19. Sebelum diberi vaksin, ASN di lingkungan Dispora Kota Padang ini juga menjalani serangkaian pemeriksaan sesuai protokol kesehatan. Vaksinasi untuk petugas pelayanan publik juga dilakukan di puskesmas-puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang. Tidak hanya petugas pelayanan publik, vaksinasi juga diberikan kepada lansia di Kota Padang. Vicky Trisaputra, salah seorang penyintas COVID lebih dari 3 bulan lalu, juga menjalani program ini. Selain dapat menambah imunitas, Vicky menilai vaksinasi dapat menambah kepercayaan diri untuk beraktivitas sehari-hari di tengah wabah pandemi yang belum kunjung usaha ini. Pastinya menindaklanjuti aturan pemerintah ya, karena aturan pemerintah semua masyarakat lanjut di vaksin. Saya sebagai orang yang pernah terpapar COVID, mau dan tidak terulang lagi. Setelah dibaca-baca dan sering bertanya ke dokter dan teman-teman yang lain, tidak ada efeknya. Malah sedikit menambah imun tubuh kita. Selain petugas pelayanan publik dan lansia, Pemko Padang juga berencana melakukan vaksinasi terhadap pedagang di Pasaraya Padang. Direncanakan vaksinasi dilakukan Kamis depan. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.